Intro Fitrul Dwi Rustapa, penjaga gawang andalan Persib Bandung semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi tim Maung Bandung Prestasi yang berhasil dicapai oleh Fitrul sangat membanggakan dimana ia berhasil menjaga gawang Persib agar tidak kebobolan dalam pertandingan Liga 1 musim 2023 hingga 2024 saat berhadapan dengan Bali United meskipun dalam pertandingan itu Persib tidak berhasil meraih kemenangan namun koordinasi yang solid diantara para pemain dalam hal pertahanan menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan Fitrul pun merasa semakin termotivasi dan ketagihan untuk mencetak clean sheet lebih banyak dalam pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan dijalani oleh Persib Dengan pastinya, targetnya adalah sebanyak mungkin clean sheet Jika memungkinkan, setiap pertandingan kami ingin menjaga gawang tetap bersih Saya harus terus mempertahankan motivasi seperti ini Ujar Fitrul pada tanggal 4 Agustus 2023 Kami berharap untuk pertandingan selanjutnya kami bisa mengamankan 3 poin dengan bekerja bersama sebagai tim yang kuat dan kompak Tentu saja, kami akan bersama-sama berjuang untuk meraih 3 poin tutupnya dengan semangat Dampak negatif dari hasil pertandingan buruk yang telah dicapai oleh Persebaya Surabaya dalam 5 laga terakhir akhirnya mengakibatkan Aji Santoso harus mundur dari posisi pelatih kepala Aji Santoso secara resmi diberhentikan dari jabatan pelatih kepala Persebaya setelah tim yang dikenal dengan julukan Baju Ijo itu mengalami kekalahan memalukan dari Persikabo 1973 di stadion sendiri pada tanggal 4 Agustus 2023 Dalam keputusan resmi dari manajemen Persebaya Diputuskan untuk memberi istirahat kepada pelatih kepala Aji Santoso setelah kembali meraih hasil yang negatif di kandang sendiri dengan kekalahan 1-2 dari Persikabo 1973 Demikian pernyataan resmi dari pihak Persebaya Langkah ini diambil karena tim dianggap tidak mungkin lagi mencapai target 7 poin yang telah ditetapkan untuk 3 pertandingan lanjut keterangan tersebut Dengan mundurnya Aji Santoso manajemen Persebaya telah menunjuk Uston Nawawi sebagai pelatih sementara untuk pemimpin tim dalam pertandingan melawan Bayangkara Football Club dan Persita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!